Intro Rahayu, Romo Rahayu, ye Ini terkait dengan Situasi yang semakin mencekam Karena wabah penyakit Yang kalau orang Jawa itu kan Mengatakan Pak gebluk mayang korong Jadi pagi sakit Sori meninggal Nah fenomena seperti itu Itu baiknya ya terjadi Saat-saat ini lagi Mencekam Romo Nah menurut pandangan Romo Edy Tertahit dengan Kejadian seperti ini Bagaimana Romo Monggo Romo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Satu mati Mugi Gusti Allah Tansah paring Rahmat barukah Tumatuk Penjenengan seduyo Dalesan Tolong Tolong Wanko Ingkang Lebih Nandang Sakit Dipun Paring Inggal Saras Mugi Mugi Sedoyo Pak Gebluk Ingkang Demati Wonton Ingk Bumi Bertiwi Menikos Sakit Inggal Sunginkir Awit Kuasa Nikusti Ilahirofi Amin Mas Mangsuli Atau Menjawab Pertanyaan Penjenengan Tentang Terjadinya Wabah Yang Sudah Lama kita Kenal Sebenarnya Tentang Adanya Covid 19 Atau Corona Yang Begitu Dahsyatnya Namun Dengan Munculnya Varian Varian Baru Hingga Membuat Orang Mencekat Namun Sebenarnya Dibalik Ilmu Teknologi Dan Logika Itu Juga Ada Ilmu Metafisika Dalam Dunia Supranatural Seperti Penjenengan Sebutkan Tadi Tentang Adanya Pakebluk Mayangkoro Pakebluk Mayangkoro Ini Akan Terjadi Dan Tanda Tandanya Jelas Pagi Sakit Sore Meninggal Sore Meninggal Pagi Diberangkatkan Inalilahi Hal Hal ini Tidak Tidak Lain Adanya Campur Tangan Makhluk Halus Atau Makhluk Astral Nyuhun Pangapunten Sekali lagi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bukan Berarti Mengkamping Hitamkan Dengan Adanya Makhluk Yang Berseberangan Dengan Dunia Kita Tapi Sesungguhnya Terserah Monggo Penjenengan Mau Percaya Silahkan Boteng Gih Sumonggo Bahwasannya Sesungguhnya Memang Makhluk Astral Itu Ada Dan Kebetulan Kebetulan Sekali Baru-baru Ini Ada Pertanda Datangnya Pasukan Kanjeng Ratu Yang Memang Sengaja Untuk Menambah Warga Atau Anggota Baru Tidak Ubahnya Di Alam Nyata Ada Yang Pensiun Masuk Pendaftaran Lagi Begitu Dan Seterusnya Jadi Ketika Sang Sukla Ada Di Penantian Dan Sudah Waktunya Untuk Soan Menghadap Ilah Robi Maka Secara Otomatis Pasukan Kanjeng Ratut Pun Berkurang Maka Dengan Menurunkan Pajulit Lampor Yang Dipandegani Kik Krendow Wah Bono Ini Turun Untuk Merikrut Anggota Sebanyak-banyak Siapa Sebenarnya Lampor Tersebut Lampor Tidak Lain Adalah Pasukan Atau Balat Tentara Yang Tidak Sesat Mat Sedangkan Tanda-tanda Kedatangan Lampor Diawali Dengan Fenomena Alam Yang Berhawa Lain Daripada Biasanya Dingin Menusuk Tulang Angin Berhembus Kencang Ranting-ranting Dahan Banyak Berjatuhan Bahkan Daun Yang Masih Belum Kering Juga Jatuh Berguguran Ini Yang Pertama Sedang Yang Kedua Adanya Debu Yang Beterbangat Ya Tanpa Disadari Debu-debu Ini Pun Membawa Penyakit Ini Adalah Tanda Datangnya Pasukan Lampor Dan Ada Juga Fenomena Yang Mungkin Terlihat Oleh Beberapa Manusia Secara Tidak Sengaja Adanya Keranda Yang Berjalan Tanpa Ada Yang Membawa Atau Distilahkan Apa Namanya Keranja Terbang Dan Lain Jadi Ini Adalah Merupakan Pertanda Akan Banyaknya Orang Meninggal Dan Fenomena Ini Nyata Nyata Terjadi Lantas Siapa Yang Membawa Lampor Ini Adalah Kendowahono Seorang Raja Penguasa Alam Gaib Yang Berada Di Kerajaan Hutan Kegelang Hutan Kegelang Nah Disini Hutan Ini Bisa Dikatakan Gawat Angker Letak Hutan Ini Juga Tidak Kasat Mata Hanya Berupa Bukit Kecil Tandus Namun Jarang Ditempat Orang Orang Ini Tempatnya Di Batu Kelir Wilayah Dekat Dengan Pantai Selatan Nah Hal Inilah Yang Sekarang Sedang Dialami Ditambah Lagi Pandemi Corona Yang Hingga Sampai Saat Ini Belum Berakhir Sehingga Suasana Semakin Mencekat Siapa Lampor Dan Ki Krendowahono Tersebut Tidak Lain Adalah Balakentera Kanjeng Ratu Ayu Retno Suedo Penguasa Ratu Pantai Selatan Nah Mengapa Kok Kanjeng Ratu Retno Suedo Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Kanjeng Ratu Kidul Ini Membutuhkan Banyak Tenaga Untuk Dijadikan Asok Abon Atau Dijadikan Sebagai Pasukannya Tidak Lain Adalah Untuk Keseimbangan Alam Antara Alam Kasat Mata Dan Alam Goi Agar Menjadi Sinergi Yang Seimbang Dan Juga Ratu Kencono Wati Atau Lebih Dikenal Nyai Belorong Ini Juga Sedang Bereaksi Dia Mengerahkan Kekuatannya Lantas Pasti akan Timbul pertanyaan Berarti Kalau begitu Ratu Kidul itu Jahat Karena Mengambil Orang Yang Tidak Berdosa Tiba 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 Meninggal Jadi Begini Kalau kita Melihat Menilai Dari Segi Negatifnya Seolah-olah Seperti itu Tapi Hal yang Negatif Itu Pasti Terkandung Makna Yang Positif Seperti tadi Saya Sampaikan Butuh Keseimbangan Antara Alam Gaib Dan Alam Nyata Dan Di balik Ini Semua Kita Diperintah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Ilahi Satu Yang Kedua Penguasa Alam Gaib Menunjukkan Kekuatannya Bahwasanya Aku Ini Ada Lantas Bagaimana Untuk Menimbangi Diri Tentu Saja Jangan Pernah Lepas Untuk Berpikir Ilallah Ilallah Terus Setiap Malam Dekatkan Diri Kepada Allah Karena Dengan Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Menyebut Namanya Maka Secara Tidak Langsung Kita Ini Sudah Membetengi Jarsat Kita Sendiri Nek Wong Jowo Ngarani Sang Suk Mol Anggeng Jaganen Gedong Ken Cono Wujuti Rogo Dadio Sampurno Sejati Sejati Neng Sampurno Kukut Kukut Soko Kuasa Neng Gusti Yang Artinya Sang Raga Sang Sukma Sejati Akan Dijaga Raga Dan Tidak 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 Meninggal Tanpa Kehendak Ilah Ilah Apa Yang Saya Sampaikan Banyak Tentang Lampor Tadi Itu Bukan Cerita Mengada Ada Jadi Bertepatan Dengan Munculnya Bulan Haji Ini Kebetulan Saya Sedang Bermeditasi Harapan Saya Tidak Lain Adalah Minta Kebesaran Allah Agar Pandemi Ini Segera Berakhir Karena Sebagai Manusia Saya menjerit Ketika melihat Saudara-saudara Kami Tertekan Tidak Bisa Beraktifitas Karena Setiap Gerakannya Dibatasi Dan Saya Mengkhawatirkan Yang Namanya Manusia Ini Kalau Dilanda Ketakutan Akan Terjadi Stres Kalau Stres Akan Menjadi Sepi Hati Kalau Sepi Hati Akhirnya Menjadi Sakit Dan Sakit Kemana Sembuh Dan Mati Saya Masih Punya Banyak Anak Saya Masih Punya Banyak Cucu Sehingga Saya Menginginkan Anak Cucu Saya Selamat Dan Syukur Apabila Doa Itu Diterima Diterima oleh Banyak Tetangga Teman Dekat Kerabat Kami Tapi Tanpa Dissadari Saya Melihat Sepasukan Orang Yang Memakai Baju Ala-ala Kerajaan Wujud Mas Nyata Nyata Jadi Saya Melihat Awalnya Itu Seperti Awan Koyok Mego Jadi Kebetulan Langit Serah Meskipun Bulan Pada Saat Itu Masih Belum Tampak Lagi Tanggal Seji Harp Ngan Sebulan Besar Itu Pas Saya Tidak Sengaja Saya Tengah Dah Ini Di Langit Itu Tampak Mega Mega Ini Akhirnya Berbentuk Bayangan Seperti Seperti Manusia Seperti Lukisan Manusia Berjecer Seperti Pasukan Nah Setelah Berbentuk Seperti Itu Akhirnya Wujudnya Jadi Awalnya Gambar Tipis Seperti Siulet Tapi Akhirnya Menjadi Nyata Dan Ini Dari Arah Apa Kayak Kidul Kulon Dari Arah Kidul Kulon Alat Selatan Selatan Barat Barat Daya Barat Daya Baris Pada Apa Bahannya Saya Tahu Itu Lampor Itu Kapan Romo Terjadinya Romo Melihat Saya Melihat Itu Akan Masuk Di Peralian Bulan Besar Ini Lampor Jadi Saya Mungkin Juga Saya Sebagai Manusia Yang Masih Apa Menikmati Pedasnya Cabai Asinya Garam Bisa Jadi Tapsiran Saya Salah Namun Kalau Saya Mengatakan Itu Lampor Bentar Romo Istilah Lampor Itu Kalau Bisa Dilihat Dengan Kasat Mata Itu Wujudnya Seperti Apa Romo Seperti Saya Sampaikan Tadi Wujudnya Seperti Manusia Seperti Manusia Dengan Berpakaian Ala-ala Prajurit Kerajaan Di Era Pajarjaran Atau Singosari Atau Majapahit Dengan Membawa Lameng Atau Pedang Panjang Lengkap Dengan Perisainya Jadi Itu Saya Seperti Melihat Film Seperti Melihat Film Saya Bertanya Apa Apa Itu Sesungguhnya Dan Akhirnya Dalam Batin Ini Berbicara Itu Lampor Sungguh Hal itu Saya Tidak Saya Sangka Maka Dan Setelah Ini Setelah Kejadian Itu Ternyata Banyak Orang Yang Meninggal Mendadak Tanpa Sakit Tanpa Sakit Nah Kalau sakit Keluar dari rumah sakit Dikatakan Corona Betul Tapi Ini Tidak sakit Di rumah Meninggal Padahal Tadinya Tidak sakit Usianya Relatif Muda Sejarah Atau Riwayat Si Almarhum Almarhum Tidak Punya Riwayat Namun Tiba-tiba Habis Olahraga Terus Meninggal Ini Banyak Pajada Ya Inilah Yang Kita Rasakan Pada Saat Ini Maka Seharusnya Dalam hal Ini Kita Sikap Dengan Arif Bijaksana Sebagai Manusia Kita Harus Menjaga Diri Kita Masing-masing Untuk Mendekatkan Diri Kepada Sang Khalid Sesuai Dengan Keyakinan Sesuai Dengan Kepercayaan Masing-masing Jangan Sampai Diri Kita Orang-orang Terdekat Kita Menjadi Korban Kelician Bangsa-bangsa Makhluk Setelah 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 Setelah